Halo guys, kembali 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 dari Antroko Show Pada konten kali ini saya akan melanjutkan push rank saya di divisi 1 Yang mana kita mendapatkan lawan divisi 1 dengan kekuatan kolektif 3100 Wah ini kalau udah 3100 autofix Sultan Anjay, kita beneran lawan tim Sultan cuy cuy Oke ini dia untuk squad tim lawan cuy Cadangannya ada trio base school njing njing Oke, gak apa-apa ya Kita akan mencobanya seberapa keras Ini player Sultan sekaligus pro player ya divisi 1 Oke ini dia squad lawan Dan kita lihat squad kerucu dari Drakual Siu ya Anjay, kita mendapatkan lawan Bolo Nekonami cuy Oke, sebelum ke gameplaynya Langkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu untuk channel Drakual Siu Agar kita bisa mampar-mampar di live streaming Atau kalian bisa lihat konten yang tidak berbeda Dari Drakual Siu New player eFootball Mobile Oke, di bawah pertama ini tim lawan mencoba untuk pola peserangan Tenang lebih dahulu tim lawan Oke, defense, defense Oke, tenang, tenang, tenang Oke, disana pasti ke tengah Double dungeon Anjay, anjay Hampir saja cuy Oke, BTW ini kita mendapatkan lawan Clan JCL ya Kalian yang tahu tim ini JCL Overdrive ini bisa komen di kolom komentar ya Jelas ini clan JCL bukan kaleng-kaleng sih dari squadnya dan ratingnya Di DB1 Peringkat 3000 atau 2000 tadi ya Lupa kuik guys Oke, disana mencoba Tim lawan Dari dilihat dari segi gameplaynya Memang dia ngerti double touch Terus Passing 1-2 Pola penyerangannya Defense-nya juga ketat banget Maka dari itu ini player pasti Ya, bisa dibilang ikut Sering ikut turnamen sih Bersama clan JCL Oke, mencoba tenang lebih dahulu Oke, disana The Paul Double touch Sudan Anjay Bolanya masih melenceng cuy Oke, hampir saja teraku mencetak gol ya Lewat tenangan Messi Namun bolanya masih melenceng cuy Oke Gue akan mengetes seberapa keras nih player ya Squad player Sultan Bolone Konami pastinya Player Kang gajah-gajah Melawan player gratisan Mewakili kalian semua player-player gratisan Tari Oke, disana Wah, kan dia bisa Malsertan suit cuy Pasti ini dia Sudah malang melintang di dunia turnamen E-football Gue bisa jamin sih Coba disana teraku Serangan paling cepat Disana Mape tenang-tenang dulu Oke, Petri disana Tenang-tenang Oke, pada Mape Oke, tenang-tenang Tenang dulu Oke, lepas disana The Paul Dan akhirnya kita bisa mencetak gol Ini dia ya Penetrasi dari Paul Tidak bisa diantisipasi oleh Back lawan Oke, ini dia Truk pass dan Placing dan Akhirnya gol Sehingga skor Sementara 1-0 Untuk keunggulan Draco Alcio di Bapak pertama ini Oke, jangan Jumawa terlebih dahulu ya Karena Waktu masih Terlebih panjang sih Jadi, gue harus bener-bener Tenang Terlebih dahulu Oke, disana Petri Tenang Oke, tenang Double touch Master turn Sekiru dulu gak sih Bentar-bentar Oke, tenang-tenang Oke Berhubung Back saya Gue Tipenya bertahan Maka dia Tidak mau naik ya Karena gue Untuk mengantisipasi Pelayar PSB Atau SPC Gue harus pakai Back saya Bertahan ya Karena kebanyakan Pelayar sekarang ini Pakai Serangan balik Cepat Atau serangan balik Bias Maka dari itu Gue pakai Back saya Tipe back saya Bertahan Untuk mengantisipasi Kena Serangan balik Dari tim lawan Oke Coba oke Dapat Oke, tenang-tenang Bape Tenang Bada Messi Oke, tenang Oke, umpan disana Kulis berikutan Anjay Offset Oke, sejauh ini Draco untuk defense-nya Masih solid ya Gak tahu Nanti di babak kedua Oke Coba tim lawan Belial dari belakang Oke, dapet Luis Vico Disana Oke, Messi Pada Oh, nampaknya dapet Halo Gila memang Player Sultan ini Meskipun Tertinggal Jujur ini Gameplay-nya Keras banget Karena dia Secara defense Offset-nya Kuat banget Oke, mencoba disana Double touch Placing dan No, kan Anjir Dia memang Wah, ini Player keras banget Double touch And placing Boom Wah, ini Gue harus bisa Mengkamek Oke, disana Oke, lepas Mbak Pedansu Dan Akhirnya Kita bisa mencetak Gula Sehingga kita Unggul 21 Di babak pertama Ini Oke, tetap tenang Defense-defense Terlebih dahulu Oke, dapat-dapat Tenang terlebih dahulu James kepada keeper Oke, Kortowa Disana Oke, umpan Oke, bisa ini Taman waktu Bisa satu gol lagi nih Oke, tenang Disana Si Messi Sudah ketutup Oke Waduh Diserangan Balik Anjir Nah, ini Untung kita Mendapat Kita pakai Bag saya Bertahan Biar Mengantisipasi Player-player SBJ Oke Oke Fluid panjang Sudah dibunyikan oleh Si Bota Di babak pertama ini Kita unggul 1-2 Oke, lanjut Di babak kedua Oke, sebelum itu Kalian subscribe Terlebih dahulu Untuk channel Drago Alseo Youtuber gratisan Mewakili Player-player gratisan Seperti kalian Oke, mencoba disana Drago Alseo Mencoba defense Terlebih dahulu Oke, serangan balik Dari tim lawan Lewat Lionel Messi Terlebih dahulu Nang Kocok-kocok Dia pasti mencari Temannya Oke Oke, sana tenang Oke, dapat Oke, blok Oke, serangan balik Oke, duit Go Di sana Oke Anjay Passingnya cuy Oke, dari segi materi Pemain Tim lawan Melimpah Anjir Ibarat tim Galacticos E-Football Karena Di cadangannya Ada trio Bridge cooler Terus Ditambah lagi Ada Coba disana Placing dan Anjay Dia double touch Placing dan Akhirnya Cool cuy Single score Sementara 2-2 Gila Gila 2 goal Gue Di double Touch Placing cuy Ini Di bawah kedua Kalau tim lawan Masukkan pemain Auto Gue Udah Pas Ranjir Karena memang Kalau dilihat dari Squad cadangannya Cuk Squad Sultan Emang Oke Mencoba disana Defender Terlebih dahulu Teraku Oke Dapet Pelanggar Wanjir Kayak gitu Pelanggaran Loh Oke Tendangan bebas Soalnya tim lawan Gila cuy Gue Deg-deg Sementara dari segi pemain Tim lawan Tendangan bebasnya Juga ngering-gering Coba disana Anjay Hampir saja Tim lawan Mencet aku Lewat tendangan bebas Wah gue Di bawah kedua ini Dikempur habis-habisan Lawan player Kesukaan Konami Tapi Draco Tidak akan menyerah Tidak akan Menyerah Semudah itu Gue harus Tetap berusaha Membuktikan Kalau player-player Gratisan Juga bisa bersaing Dengan player Sultan Oke Mencoba disana Coba tim lawan Gila cuy Gue dikempur Habis-habisan Ini dari segi Materi Statistik Gila Udah Udah Tidak bisa Berkata Apa-apa Staminanya Pasti Badak Semua Cuk Dan segi skill-skillnya Terus dripplenya Waduh Gue Udah Hanya bisa mengandalkan Skill gue Oke Disana Coba Draco Lewat build up Dali keeper Coba tenang Lebih dahulu Oke Dapet Dapet Messi Oke disana Oke Petri Oke 1-2 Oke Dapet Tenang Lebih dahulu Oke disana Mbak Pe bisa Anjir Dapet ditutup Cuk Oke Ini tim lawan JCL overdrive Memang keras banget Anjir Gameplaynya Karena Dilihat dari skill-skillnya Kan diam Nyekil-nyekil Terus ya Dari tadi Makan Makan dari itu Gue bisa Jamin Sini Player Di Clannya JCL Sering malah Melintang Ikut turnamen Baik itu Komunitas Kecil Atau Komunitas Besar Oke Mencoba disana Drago Drago Bisa Menekan Oke Dapet Oh Aduh Simba Bk Mau Maju Anjir Oke Di Minit Bapak Kedua Ini Gue harus Lebih Fokus Hati-hati Terutama Di Defense Gue Karena Tim Lawan Skill-skill Terus Dari Tadi Oke Tenang Lebih dahulu Oke 1-2 Oke Dapet Ini Dapet Ini Oke Tenang Lebih dahulu Drago Oke Defense Untuk Ruang Oke Tenang Satu Ngambil Oke Tenang Turun Turun Oke Tenang Untuk Ruang Tim Melawan Tenang Banget Pola Serangannya Dia Paham Betul Karena Kalau Dia Grusak Grusuk Menyerang Dia Udah Tahu Resikonya Karena Grusak Grusuk Pasti Gue Bisa Mengantisipasi Kalau Tapi Kalau Dia Bermain Dengan Tenang Maka Dia Mudah Banget Untuk Menembus Pertanahan Dari Drago Jadi Gue Bisa Jamin Ini CCL Overdrive Ya Sering Malam Melintai Di Turnamen Grusak Sultan Sekaligus Player GG Oke Ini Dia Akhirnya Pelit Panjang Dibunyikan oleh Sibot Akonami Skor Akhir 22 Dan Kita Akhirnya Plus 3 Silawan Dia Memang Peringkat 2000 Kita Lihat 2400 Wah Ini Player GG Oke Ini Dia Untuk Squad Ada Messi Versi Negara Griff Terbaru 102 Terus Ada lagi Di cadangan Trio Bridge Kur Kita akan Lihat Trio Bridge Kur Nya Dari tim Lawan Tapi Dia tidak Masukkan Trio Bridge Karena Dia Mungkin Lebih Nyaman Dengan Formasi Yang Pertama Gila Ada Aralho Terus Ada Puyol Ada Diyong Terus Ada Godi Epic Booster Oke Cukup Sekian Untuk Review Dari Player Sultan Sekaligus Kita Menempatkan Lawan Tim Klan DDT DDL EFootball Mobile Jangan Lupa Like Comment And Subscribe See you To Sabih Mac An Ant Sabih Check Off Terima kasih.